Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat malam Selamat bertemu kembali Bersama saya Halo Tutorial Oke untuk Kesempatan kali ini Saya akan Berbagi buat teman-teman Untuk cara Memasang gigi kardan Dan urut-urutannya teman-teman Untuk video sebelumnya Saya sudah memberikan Tutorialnya Buat teman-teman untuk Mengetahui ukur-ukuran Dari laker Dan sil roda Sil As puli belakang teman-teman Dan cara Penggantian laker Cara pelepasan dan Pemasangannya kembali Oke untuk kali ini Untuk video selanjutnya Ini akan saya berikan Caranya untuk perakitan gigi Gigi pada kardan Untuk motornya Ini motor Vario 110 FI Oke teman-teman Untuk urutan yang pertama Kita pasang dulu Untuk as pulinya As fondari Ini kita pasang Seperti ini Oke untuk Selanjutnya Ini kita pasang kancingnya dulu Untuk as pulinya Ini Untuk kancing berada di sebelah sini teman-teman Oke Untuk pemasangan Kancing Ini teman-teman harus hati-hati Yang perlu diperhatikan Pada kancing Pada bagian dalam ini teman-teman Ini sebelah ini ada yang Cekung Dan bagian satunya Ini agak tajam Dan rata Untuk bagian yang rata Ini harus mengadap ke luar Seperti ini Karena jika terbalik Seperti ini Ini beresiko Ini lepas teman-teman Jika Pada bagian as Puli ini ada tekanan Oke untuk pemasangannya Jadi bagian yang Ini yang tajam Ini mengadap keluar Seperti ini Oke teman-teman Untuk Kancing sudah terpasang Dan pastikan Dia masuk pada Tempatnya Sudah Tidak bisa Bergerak Ini teman-teman Oke Kita pasang Untuk Gigi penghubungnya Kita pasang dulu Untuk gigi Penghubung Yang kecil Untuk selanjutnya Untuk gigi Asroda Gigi penghubung Yang besar Ini teman-teman Kita pasang dulu Untuk Bos Penutupnya Teman-teman Untuk Selanjutnya Untuk padding Penutupnya Penutupnya Teman-teman Oke Untuk Pemasangan Baut Ini dari Sebelah Kiri Pemasangan selamat menikmati oke untuk selanjutnya untuk seal bagian as pulit belakang ini kita pasang untuk ukuran seal 20 x 32 x 6 oke ini kita pasang selamat menikmati oke teman-teman untuk pemasangan komponen untuk gardan vario 110 sudah selesai semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh